dan sekarang kita akan coba ya dengan menyalakan motornya oke kita nyalakan dulu motornya oke lampu sekarang keadaan mati dan saya akan menekannya tombol fast wind selama 4 detik ya mudah mudahan saja ini berhasil ya oke fast wind kita tekan ini satu kali ya 4 detik ya 1 2 3 4 oke beep beep bunyi dan lampu pun sudah menyala oke dan sekarang kita coba matikan gimana caranya tekan lagi selama 4 detik 1 2 3 4 oke seperti itu assalamualaikum youtube pada beberapa waktu lalu saya telah mengunggah sebuah video yang berjudul pemasangan saklar on off digital ya yang berfungsi untuk mematikan dan menyalakan lampu utama CB150R namun ada sedikit kekurangan yaitu ketika kita naik motor dan mencoba menyalakan lampu jadi tidak ada tanda-tanda pemberitahuan bahwa lampu tersebut sudah nyala atau sudah mati nah jadi di video kali ini saya masih akan mereview sebuah saklar digital ya dan unitnya seperti ini dengan kekurangan yang sudah disebutkan barusan maka dari itu saya menambahkan fitur basher ya alarm seperti ini jadi ketika lampu nyala maka alarm akan bunyi nit nit dua kali kemudian jika lampu mati keadaan mau mati gitu nanti alarm akan bunyi satu kali kemudian untuk wiring disini masih sama ya cuma disini saya menggunakan kabel yang berbeda merah ke kontak hitam ke main ya masa kemudian hijau ke kabel pas beam kemudian yang kuning ini disambung nanti ke lampu coklat strip putih oh iya di video lalu cara pemasangannya adalah dengan cara menggabungkan kita hanya menjamper ya hanya menjamper kabel biru polos dengan coklat strip putih namun pada modul yang sudah saya kembangkan ini sekarang saya akan memasangnya dengan cara memutus kabel warna coklat garis putih saja jadi nanti misalkan kabel coklat garis putih itu diputus dan masing-masingnya disambung ke kabel kuning yang ini oke disini-sininya ada relay dan minimum sistem mikrocontroller oke untuk mencobanya pada dasarnya sama saja ya prinsiknya jadi jika tombol pas beam ditekan selama 5 detik atau selama 4 detik gitu ya tergantung kita menyatingnya dari awal ya kita pesannya oke jadi disini saya contohkan untuk menyalakan dan mematikan sebuah polimeter oke jadi kabel hijau ini harus terkena arus positif selama sekitar 4 atau 5 detik oke ya alarm berbunyi dua kali dan polimeter juga sudah menyala kemudian untuk mematikannya kembali tekan pas beam ini disambung ke positif ya selama 4 detik nah itu satu kali sudah berbunyi dan polimeter pun sudah mati baik gak usah lama-lama kita cek dulu ya oke ini terhubung oke gak usah lama-lama kita simak saja langsung untuk pemasangannya di sepeda motor untuk teman-teman yang mau beli mau pasang itu bisa langsung ya nanti link pembeliannya ada di deskripsi video ini oke yuk lanjut dulu ke motor oke teman-teman kita lanjut ke pemasangan oke pertama-tama di soket kabel lampu teman-teman cari kabel coklat garis putih seperti ini ingat coklat garis putih ini saya sudah kupas bekas pemasangan di video sebelumnya ini nah yang perlu dilakukan sekarang adalah memutus kabel coklat garis putih ini oke sekarang kita putus nah setelah kabel coklat garis putih terputus sambungkan kabel kuning dari modul ini ke masing-masing tadi kan ini diputus dan disambungkan ke sini oke kemudian ditutup pakai isolasi disini saya menggunakan isolasi bakar tapi jika teman-teman tidak ada bisa teman-teman gunakan isolasi seperti ini saja tidak apa-apa oh dan untuk kualitas yang bagus alangkah baiknya untuk penyambungannya disolder ya supaya lebih bagus tapi kalau enggak ya enggak apa juga sih cuman lebih bagus saja itu disolder oke seperti itu dan ini juga pakai soket ya jadi saya bikin pakai soket seperti ini maksudnya misalkan teman-teman sudah enggak mau pakai modul ini lagi jadi teman-teman bisa tinggal sambungkan lagi seperti ini maka ini akan nyala seperti standarnya oke untuk selanjutnya kita akan memasang kabel merah kabel merah ini untuk kontak seperti modulnya disimpan di sini dulu di belakang sini ini ada ruangan kosong oke seperti itu sekarang kita akan memasang kabel merah yaitu kabel kontak kabel kontak itu ada di soket warna hitam ini ya untuk kabelnya ini yang warna coklat polos oke soket kita buka kemudian kita selipin kabelnya ingat ya kabel kontak di CB 150R kabelnya warna coklat polos oke seperti ini masukkan kembali oke untuk selanjutnya kita pasang kabel hijau hijau ini ke kabel pas beam sedangkan kabel pas beam itu yang mana jadi teman-teman tidak usah pusing disini ada soket yang tunggal seperti ini dan warna kabelnya adalah warna hitam garis biru seperti ini hitam garis biru itu kabel pas beam seperti biasa kita slip in slip kan slip kan atau slip in oke untuk selanjutnya yang terakhir adalah kabel warna hitam yang itu kabel untuk masa jadi disini ada dua cara bisa teman-teman gabungkan ke rangka disini baut-baut yang nempel ke rangka atau untuk lebih mudahnya disini disini gabung ke kabel masa untuk lampu shen kabel masa dari lampu shen ini adalah warna hijau polos warna warna shen ini hijau oke kita pasang dulu batok lampunya dan kita pasang soketnya dan tadi kabel hitam belum terpasang karena tidak ada soket dari lampunya dan sekarang sudah ada ini jadi tinggal colokin yang penting connect aja connect oke seperti ini sudah jadi ini harusnya ini lampu sudah dapat dimatikan secara manual ya sudah dapat dimatikan secara manual dengan cara menekan tombol pass beam selama 4 detik oke sekarang kita coba saja langsung ya saya juga penasaran seperti apa hasilnya oke ini motor tidak dinyalakan dulu kita tes dulu apakah modulnya bekerja atau tidak kalau bekerja tandanya apa alarm akan bunyi bip bip dua kali itu berarti modul berfungsi oke sekarang kita tekan pass beam selama 4 detik itu 2 3 4 oke modul nyala tadi ya berarti lampu harusnya sudah nyala tapi ini tidak tidak nyala karena lampu CB itu ambil kelistrikannya dari spool bukan dari aki oke sekarang kita matikan bip satu kali oke berfungsi dan sekarang sekarang kita akan coba ya dengan menyalakan motornya oke kita nyalakan dulu motornya oke lampu sekarang keadaan mati dan saya akan menekannya tombol pass beam selama 4 detik ya mudah-mudahan saja ini berhasil ya oke pass beam kita tekan ini satu kali ya eh maksudnya 4 detik ya 1 2 3 4 oke bip bip bunyi dan lampu pun sudah menyala oke dan sekarang kita coba matikan gimana caranya tekan lagi selama 4 detik 1 2 3 4 oke seperti itu bagus ya keren mantul sekali nah perbedaan dari cara pemasangan kali ini dan cara pemasangan yang di video sebelumnya kekurangannya jadi pass beam lampu pass beamnya ini gak berfungsi ya jika keadaan lampu mati ya kalau yang sekarang tapi untuk metode yang kemarin walaupun lampu dekatnya mati pass beam masih tetap berfungsi oke seperti itu bedanya oke pemasangannya sangat mudah sekali masih ingat teman-teman tadi modul ya ada 5 kabel seperti ini jadi kabel coklat garis putih itu diputus dan disambung ke kabel kuning kemudian kabel merah disambung ke kabel coklat polos kemudian kabel hitamnya untuk masa disambung ke mana aja ini ke rangka motor atau ke masa dari lampu sen juga boleh oke kemudian kabel hijau ini untuk ke kabel pass beam yaitu kabel hitam garis biru oke kita coba sekali lagi kita tekan tombol pass beam selama 4 detik 1 2 3 4 oke lampu nyala dan untuk kematikannya oke ini pass beamnya berfungsi ya kalau lampu dekat nyala pasti pass beam berfungsi tapi kalau lampu dekat mati pass beam pun tidak akan berfungsi oh iya ini jika di tekan-tekan seperti ini ya gak apa-apa pass beam seperti biasanya aja asalkan menekannya jangan sampai 4 detik kalau di tekan sampai 4 detik maka lampu akan mati oke kita tekan selama 4 detik 1 2 3 4 oke beep nyala dan lampu mati oke sangat mudah pemasangannya cukup detail menurut saya jadi teman-teman bisa pasang sendiri di rumah maupun ke bengkel dengan melihat panduan video ini ataupun nanti ada di buku manual booknya nanti saya akan bikin di produknya oke teman-teman itulah tadi pemasangan alat ini di motor sudah sangat detail sekali jadi teman-teman bisa pasang sendiri di rumah ataupun ke bengkel dengan mengikuti video saya tadi terima kasih untuk menutup perjumpaan kali ini jangan lupa buat teman-teman saya ingetin dulu yang belum subscribe subscribe dulu ya jadi untuk memotivasi saya agar channel ini lebih berkembang dan saya lebih giat lagi membuat konten-konten yang lebih menarik lagi untuk di motor CB150 nya oke sekian dulu kekurangan dari saya pribadi kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati